Kegiatan hari ini saya didampingi beberapa Kepala Dinas BPPD dan Pertanian dan Pak Polosek, Pak Caman, Pak Kades, Pak Daramil, Pak PMI, Kepaten dan juga Kecamatan. Pol PP, jadi kita memang hari ini sengaja kalaupun agak sedikit terlambat melihat kondisi relapangan, laporan tadi kondisi air sudah agak menurun kan Pak Polosek, sudah surut. Nah tapi kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat terdampak banjir ini harus dilakukan. Sebagai tanda bahwa kita peduli terhadap masyarakat yang memang terdampak banjiran. Tadi laporan Kepala Desa bukan hanya rumahnya tenggelam. Kalaupun rumah tidak tenggelam tapi kalau kebun karetnya itu misalnya tidak bisa dia noreh, mungkin dia tidak sepinggang, dia tidak bisa noreh nih. Nah itu juga harus diberikan bantuan. Karena akibat banjir dia tidak bisa noreh, dia harus diberi. Dia terdampak juga di sisi ekonomi. Lalu karena itu pemerintah daerah sudah menyerahkan bantuan berupa beras 16 ton, 800 kilo. Kemudian yang lain-lain ada susu, ada indomi, ya yang lain-lain lah. Yang penting untuk penting masyarakat yang terdampak itu. Nah harapan kita nanti secara teknis yang mengetahui persis kondisi di lapangan, kita serahkan dengan KADES masing-masing nanti didistribusi dari POSKO ini. KADES, ini KADES lah yang mendistribusi kepada warga yang terdampak. Supaya dia lebih jelas. Ya kalau kita kan taunya kena banjir, tapi setiap akan nanti KADES yang tahu persis mereka-mereka warganya terdampak banjir. Beberapa hari yang lalu, kalau kondisi hari ini sudah agak suruh. Sampai jumpa di video selanjutnya.